Terima kasih. Eh, kau masih ada urusan di kantor kan? Aku bisa pulang sendiri ke rumah. Kalau begitu hati-hati ya. Aduh, ada pertanyaan yang lupa aku tanyakan pada dokter. Sekarang. Terima kasih. Dokter, silahkan duduk. Iya. Kami ingin tahu apa bisa mengundang Anda sebagai juru bicara kami. Jadi juru bicara kalian? Di dalamnya ada kontrak kerjasama dan rencana kerja. Biaya juru bicaranya aku kosongkan. Kami ingin tahu pendapat dokter Hao. Syaratnya bisa dibicarakan. Saat seseorang sedang jatuh cinta, mungkin memiliki sedikit pusaran hati yang sulit untuk dirasakan. Tapi saat menghadapi istri yang sedang mengandung, ada tidaknya perasaan dari seorang suami aku bisa melihatnya dengan jelas. Dengan segala rasa hormat, Anda sama sekali tidak menempatkan istri Anda dalam hati. Oh, untuk mencari aku jadi juru bicara, sudah Anda persiapkan dengan baik. Jadi Anda menemani Chia Sin di kelasnya adalah sebuah etik untuk menyentuh perasaanku. Tapi sayang sekali semua itu gagal. Kau sama sekali tidak tahu kalau seorang ibu hamil dilarang makan ikan mentah. Aku tidak akan menjadi juru bicara dari produk orang yang egois dan munafik. Dr. Hao. Aku mencari Anda untuk jadi juru bicara kami. Semua yang kulakukan pada Chia Sin tadi memang sebuah etik saja. Tapi Anda tidak mengerti kondisi kami berdua. Dia adalah... Adalah apa? Dia adalah alat untuk melahirkan anak. Atau anak ini memang sebuah kecelakaan. Alasan seperti itu sudah sering aku dengar. Pergilah. Kau tidak mengerti hubungan kami. Kenapa kau menghakimiku? Karena semua itu tidak penting. Aku tanya. Mengapa seorang wanita bersedia menjalani perubahan tubuh, kualitas kulit yang menurun, menerima beragam kesakitan pada tubuhnya, apakah semua itu hanya karena ingin melahirkan anakmu? Karena ketampananmu hingga dia menyukaimu? Atau karena dia punya masukisme? Aku beritahu saja. Itu karena dia percaya kepadamu. Akan mendapat perlindungan darimu dan juga kebahagiaan darimu. Seperti rasa awal yang kau berikan padanya. Tapi kau... tidak memiliki tanggung jawab seorang suami dan tanggung jawab sebagai seorang ayah. Kau bahkan menyenyakkan kepercayaan darinya. Kau bahkan menyenyakkan kepercayaan darinya. Terima kasih. Aku tidak memintamu memperlakukanku dengan baik. Bahkan tidak memohon untuk mengasihaniku. Tapi tolong jangan memperlakukanku dan Sini kecil. Hal ini sangat menyiksaku. Terima kasih telah menonton!